Kita nantikan bersama di tanggal 10 nanti siapakah yang beruntung dan akan dibawa pulang 1 Junit Menteri Terutah Kansa. Kembali kebanggaan Bung Harwadol. Baik, terima kasih Bung Harwadol dan selamat datang. Bung Harwadol. Bung Harwadol di lapangan utara, sementara di lapangan selatan, di sebelah kanan kami melaporkan malam hari ini adalah tim Pelabon Indonesia Bung Harwadol. Ya, lupanya selamat atau serius dilakukan oleh Indonesia Bung Harwadol dan berhasil menikmati 3.40 masih kopong. Lekapnya Anita, nama lekap Anita Kopong. Luka kakak tadi untuk menawarkan bola bagi Asli Solo. Dengan demikian poin mitra olahraga, angka diskorek berubah dari 5-0. Lep-lepa awal angka diserja kedua ini pun dari Asli Solo diperbagi oleh anak-anak AIM. Yang kita lihat, nampaknya Asli Solo lepaskan serbis dan resip daripada KDP di pun dari IN. Dan pertandingan ini dipimpin Masyid Sulanti, Masyid 1, Masyid 2 adalah Selamat Wih Tuduh. Sementara skor Mas Budi Santoso. Skor Mas Budi Santoso. Ya, ada banyak poin untuk Asli Solo. Masih putar-putar pula kata-kata servis koser yaitu Rizmi. Inilah Rizmi, lepaskan servis Rizmi. Kopang, masih berkapar tadi, berhati pun saja dilakukan tadi di IP. Masih berhasil ditanggung dengan poin-poin. Masuk, menjas mungkin masuk. Dengan demikian, sudah beruntung nampaknya poin bagi Asli Solo. 4 melawan 5, dan saya yang sekali servis dari Rizmi tadi keluar. Dengan demikian angka untuk Indonesia muda. Nampaknya nomor pukul 5, menuju di tempat servis. Akan melakukan servis itu Artila. Yang berkulit, menilang, sangat cantik Artila. Masih tertahan, kopang! Yes! Belum berhasil. Bula 3-2. Akan melakukan servis. Dengan demikian, poin untuk Asli Solo. Sedangkan kita lihat nomor pukul 7 dari Asli Solo. Jadu itu. Madel. Inilah Madel, angka-angka Tuan Servis, lepaskan Madel. Kita ajak dengan pas atas, kopang yang dituju. Lagi-lagi keluar tanpa menyetup tangan malam. Atau tidak terjadi toss goal, tapi poin untuk Asli. Masih dari Asli. Akan melakukan servis kita lihat nomor 7 lagi, yaitu Madel. Konjestrasi sejenak. Lagi-lagi-lagi. Kopang tadi untuk menkapat doa. Bikin demikian gagal penelamatan. Masih nomor 7 sedangkan, yaitu Madel. Lepaskan cepis, Madel. Kopang. Kacikan ke posisi dua. Masih ditahan oleh Pak Pak Nasi. Terima kasih sekali, Bapak. Sehat selalu, kuat selalu, tantang. Yang ketua, kami ucapkan sekali lagi juga kepada Bapak. Selamat datang kepada Bapak Wakabawas, Bawangogiri, Kompol Aidil, Fitri Syah MM. Yang telah berpartisipasi, memberikan satu unit mesin cuci. Terima kasih sekali, Bapak. Selamat menikmati jalannya pertandingan bola belakang. Terima kasih. Kembali kepada Bapak Harmat. Baik, terima kasih untuk kabla dan penonton kembali ke lapangan. Nampaknya laga beset yang kedua, Asmi mulai bangkit motivasinya. Barangkali Pak M. Na'em ya, sudah mulai marah sama Pak M. Na'em ya. Ternyata menunjukkan pola-pola permainan terbaiknya. Angka pun sini berganti menyerang, juga mendekat. Tidak seperti set pertama tadi. Ini ada perubahan. Kita lihat, para penonton, lepaskan sebelumnya setter atau toster resmi, baru saja ditahan oleh poin-poin dari Indonesia Muda. Kembali selamatkan pola Indonesia Muda. Masih terbaca tadi, gol, pung, mata. Belum berhasilnya pada satu spek, keras-keras, satu pang. Poin untuk Asmi Zulu. Poin untuk Asmi Zulu. Sudah kita lihat, nampaknya lepaskan cepis nomor pukung lima, Nuri dari Asmi Zulu. Langsung saja Nuri di band dari belakang. Peming yang terlambat kali ini gagal dalam lesakan bola tadi. Tidak menyeberang net bagi nindah. Dengan demikian poin untuk Indonesia Muda. Ini rata-rata berusia 16-17 tahun. Ada yang kurang dari 17. Untuk seraget ini SMP SMA. Untuk Asmi Zulu adalah mahasiswa asmi. S.T.A. Sekolah tinggi ilmu art mini. Terasih. S.T.A. Kembali poin untuk Asmi Zulu 15-17. Tinggal selisih dua pak Nain. Strategi pelatih sangat-sangat diperlukan. Untuk merupakan solusi. Dan yang tahu kelemahan tawan adalah pelatih. Dan sekali lagi terima kasih kedua beliau. Baik Pak Asmi Zulu. Yang pakai jaket hitam. Kemudian Pak Naib di samping kirinya. Kalau seorang putih. Ini dua orang tokoh poli. Di Kota Zulu. Di Kota Zulu. Pelatih dan manager. Kita lihat nampaknya bomber andalan nomor 12. Fani akan lakukan servis. Eksekuternya dari seraget. Fani. Masih Fani resip. Masuk. Ternyata kerjasama yang api. Resip dari Fani ke arah kopong. Kemudian pula dilesakan oleh Fitri nomor 4. Yang berada di posisi 4. Rasul satu angka lewat Fitri. Ya kopong. Masih satu, dua, tiga. Selamat gajah jangan banyak pulang tadi oleh Fani. Keluar. Luar biasa. Ini luar biasa ya. Untuk Mas Tulus. Lengkapnya Tulus Marsubianto. Pelatih. Dari seraget. Dalam mengerakkan strategi jitunya. Anak-anak bermain variatik. Variatik. Kumpah. Serangan-serangan yang dibangun. Pujukkan oleh Kepiawean Toserkopong. Bulanya tidak mengutang. Setiap halnya gula peg, gula setik, gula kotong. Semuanya enak untuk dibutang. Sepaik. 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 Luar biasa. Nah, pada sejarah penangkut. Jangan terbang dan rekam cecak kotong sudah berdunia. Di mana-mana ada pola dan kopong. Tidak kenal provinsi timur. Lagi-lagi nomor empat yang melesakkan gula Fitri. Dua kali Fitri. Setelah dipercaya oleh seter atau setakor kopong. Menyajikan gula perut sebaik tapi berasal bagi Fitri. Masih tertahan oleh pemain-pemain dari Asmi Zulu. Masih terbaca oleh pertahanan pemain-pemain dari Asmi Zulu. Jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton!